Oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim Kali ini saya akan membahas tentang solder Seringkali dari kita mengalami kesulitan untuk menyolder Entah itu karena timah tidak memleleh Atau juga timah susah untuk lengket Kebetulan di kesempatan kali ini saya akan coba membuat mata solder Untuk digunakan menyolder IC yang kakinya kecil Atau bisa juga komponen-komponen SMD Jadi memang jika menggunakan mata solder yang besar Akan sulit sekali Semuanya akan menempel jadi satu Dan kali ini saya akan coba buat mata solder Tidak harus beli mahal Kita bikin sendiri kita ambil dari bahan-bahan yang ada di rumah Kebetulan disini sudah saya siapkan Kawat tembaga Bisa diambil dari kabel Untuk besarannya kurang lebih 2,5 mili Mau pakai 1,5 mili juga tidak apa-apa Kita sesuaikan dengan kebutuhannya saja Dan di kesempatan ini Saya pakai yang 2,5 mili Oke Bagaimana caranya? Sangat mudah saja Untuk panjangnya relatif Bisa kita sesuaikan dengan Solder yang akan kita bikin Panjang atau pendek Dan kira-kira masuknya berapa cm Kita kira-kira segini saja masuknya Tidak terlalu dalam Karena kalau terlalu dalam Nanti bisa tembus keluar Kita ambil kira-kira 4 cm Sekitar 4,5 cm Dari sini ke sini Hanya 4,5 cm Oke Kemudian Di sini kita tekuk saja Kita tekuk seperti ini Dan jika kita langsung melilit Dari sini Mungkin akan agak susah Lebih baik kita Panjangkan dulu Nanti baru kita ukur Kebutuhannya Seberapa Kira-kira nanti Yang kita ambil Hanya sekitar 4,5 cm Dan untuk mata yang di luar Disesuaikan panjangnya Oke Saya kasih agak panjang Kemudian Kita lilitkan Jadi kira-kira seperti ini Kita lilitkan Hingga Kurang lebih 4,5 cm Sebisa mungkin Kita menggulungnya Sangat rapat Agar panas yang dialirkan Nantinya lebih Maksimal ke Ujung solder Sebisa mungkin Saat melilit Tidak ada Celah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati nanti kira-kira diameternya ini bisa masuk ke dalam solder makanya untuk kawatnya nanti juga jangan terlalu besar karena nggak bisa muat mungkin untuk solder yang 40W bisa gunakan yang 1,5 untuk lilitannya Hai jadi untuk tengahnya masih pakai yang 22 setengah mili untuk lilitannya pakai yang satu setengah mili bisa disesuaikan nanti yang penting bisa masuk ke dalam solder Oke kebetulan disini saya pakai yang solder yang ukuran 60W agak susah masuk karena disini ada tonjolan kita longgarkan dulu bautnya oke sampai disini membuat mata soldernya sudah selesai kita bisa potong secukupnya mungkin kita butuh sekitar 2 cm karena kalau terlalu panjang nanti panasnya bisa kurang maksimal Ayo kita ambil kira-kira 2 cm saja oke segini cukup sekarang saatnya kita mencoba kita tunggu sampai solder benar-benar panas oke setelah sekitar 3 menit ditunggu solder sudah panas kita coba menyolder komponen SMD disini ini adalah modul charger kita coba pakai ini bisa kita tambahkan fluk atau sion k agar lebih mudah prosesnya sangat mudah meleleh timah oke kita coba jadi memang terkadang saat penyolderan IC selain kakinya kecil juga rapat sangat sulit dilakukan menggunakan mata solder yang ukurannya besar dengan mata solder yang kecil ini kita sangat mudah sekali untuk menyolder kaki-kaki komponen oke sangat bagus sekali untuk dioda kuprok disini 4 kaki sudah saya solder juga ada dioda di sini 2 kaki di sini juga ada 2 kaki dioda kecil sangat mudah sekali meleleh karena panasnya sudah cukup oke jadi seperti itu cara dan penggunaannya mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang sedang kesulitan untuk melakukan penyolderan komponen seperti ini untuk video kali ini saya cukupkan jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!